Intro Itulah dia tadi kita sudah lihat yang manis-manis dan juga pastinya katanya dengar-dengar hasilnya tinggi Nah ini tuh adalah rempah-rempah khas Indonesia Tapi bisa gak ya kira-kira mengatasi asam urat Nah apakah manis-manisnya ini semanis kelihatannya, semanis rasanya Apakah bisa punya efek betulan dan kita akan bahas dengan Dr. Mutahara, Master of Science Seorang pakan dalam bidang herbal, obat-obat herbal tradisional ya Dr. Mutah ya panggilan pegangan akrabnya ya Betul, oh iya dan juga untuk merasa dirumah yang ingin bergabung Jangan suka-sukaan langsung aja, Anda bisa telepon ke nomor telepon di bawah ini Dan langsung bertanya dengan arah sumber kita, langsung konsultasikan Seputaran kayu manis ya Oke, kayu manis, tapi ngomong-ngomong asam urat tadi masih ya Dok ini asam urat benar gak sih bisa dipunya efek dari kayu manis ini dokter? Sebenarnya asam urat kan lebih menimbulkan nyeri ya Jadi kayu manis sendiri mengandung anti-inflammasi salah satu zat aktifnya Sehingga dapat mengurangi nyerinya itu Jadi berarti untuk nyerinya iya, tapi untuk mengobati asam uratnya sih enggak ya Oke, tapi untuk mengurangi nyeri bolehlah membantu kalau kita pakai minum asam manis Nah ini banyak kasih telah ini, apa aja Kristal? Nah dengar-dengar nih dok, kalau misalnya kita sering meminum ramuan kayu manis Ini katanya dapat mencegah atau dapat membantu penyakit diabetes Fakta atau mitos? Fakta ya Fakta, wow Sekarang yuk kita bikin dulu dok Boleh Langsung dibikin ya Nah caranya apa aja nih dok? Caranya kita pakai kayu manis bubuk ya Kayu manis bubuk yang digunakan itu yaitu jenis sinamumum burmani Yang banyak terdapat di pasaran Kita pakai setengah sendok teh aja Setengah sendok teh, oke Nanti kita larutkan dengan air yang sudah mendidih Oke, airnya ini nih ceritanya udah mendidih kan? Itu sudah mendidih ya Ini gak panas gak nanti luka bakar ya Oke bisa Tapi bisa fakta sih dok, tadi ngomong-ngomong kan tadi fakta ya bisa mengurangi diabetes kok bisa sih dok? Oh itu air mendidihnya itu bukan? Ya boleh bisa asam aja ya Karena dia mengandung antioksidan ya Antioksidan itu dapat menertelakan kadar gula dalam darah Kemudian secara aktivitas biologis pun Dia mirip dengan insulin Sehingga dapat menyerap glukosa yang ada di dalam darah Oh gitu Nah kalau dia punya aktivitas untuk menurunkan gula darah Apakah bisa diminum kombinasi dengan misalkan obat-obat penurun gula darah Obat diabetes misalnya Boleh, boleh, gak apa-apa Tapi di jarak ya 2 jam 2 jam memang jarak ya Karena memang tubuh kita itu kan metabolisme makanan, minuman itu 2 jam jaraknya di lambung Jadi supaya nanti ada bedanya Gak tiba-tiba turun kerasi sekali Yang mana dulu? Yang mana dulu dokter? Sarannya herbal dulu ya, karena dia digunakan sebelum makan ya Lebih, untuk lebih bagus penyerapannya ya Ini setelah dilarutkan, hangat, kemudian disaring, ya baru kita minum Oh jadi ini sudah nih dok, sudah dihangat, sudah diaduk, larut Langsung kita saring ya Langsung disaring, boleh diminum Ramuan ini bisa digunakan sehari 2 kali ya Sehari 2 kali ya dok, sebelum makan atau sudah makan dok? Sebelum makan Sebelum makan, jadi ini buat ya mengurangi diabetes ya Atau mencegah ya dokter ya? Menurunkan, menurunkan kadar gula darah Oh menurunkan, oh jadi gitu caranya Sudah harum ya dokter? Caranya adalah setengah sendok teh, langsung dilurunkan dengan air hangat ya Jadi ini contohnya yang sudah disaring tadi ya Jadi saringannya ini berarti Oke Kristal boleh coba saringannya Kok aku saringannya? Aku coba minumannya Coba dok, coba dok, coba dok Ini katanya kita bisa menurunan kolostrol dengan rutin mengkonsumsi kayu manis Ini fakta atau mitos? Fakta Wow, kok bisa fakta dok? Karena kan kandungan kayu manis salah satunya adalah sinemaldehid ya Sinemaldehid itu membakar lemak ya Dia dapat membakar lemak Sehingga kalau misalnya digunakan secara rutin Dia kalau selalu pun akan turun Jadi membakar lemak nih Lumayan-lumayan membuat orang semangat Jadi ya membakar lemak sejauh apa? Apakah nanti mereka misalnya olahraga tambah terbakar lemaknya? Harus diimbangi dengan olahraga dan pola hidup sehat tentunya Oh gitu Jadi kalau misalnya habis olahraga Kita mau konsumsi dengan air sinamon Ini bagus ya dok ya? Bagus ya Tapi jangan ditambahin madu Jangan ditambahin gula gitu ya dok ya? Sebenarnya sih madu tidak masalah ya Kalau yang suka manis boleh pakai madu Oh tapi gak boleh banyak-banyak tetap ya Langsung pesen nih kayaknya habis ini Nah ini ada yang lain nih Bahwa kayaknya kayu manis ini dulu waktu kecil ya Suka dibilang nih Diantara ibu-ibu bilang ini bisa menghilangkan penyakit diare katanya Menyembuhkan diare ini fakta atau mitos nih? Fakta ya Karena kayu manis itu salah satunya mengandung antimikroba Antibakteri ya, antivirus juga gitu Sedangkan diare kan paling banyak disebabkan oleh infeksi ya Jadi ramuan ini dapat membantu mengurangi diare Eh tapi kita sudah ada penelpon nih di studio Boleh langsung kita angkat ya Halo 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 dengan siapa di mana? Dengan Sulaiman di Palembang Silahkan Bapak Sulaiman dari Palembang pertanyaannya Saya ada di Pak Sulaiman dari Palembang Siang Selamat siang Saya agak menyimpang sedikit dari kayu manis Ya Kayu ini kan bahasian PA ya, kanker ya Apakah mengkonsumsi kolak-kolak herbal Itu ada batasan maksimalnya? Contoh Misalnya kita mengkonsumsi temulawah Itu diapoknya dari 8 minggu Apa benar dokter? Oke Jadi Bapak Sulaiman ini mengalami penyakit kanker Nah apakah Ramuan herbal ini bisa mengatasi juga ada batasannya nggak sih dok? Silahkan Silahkan Kalau untuk batasannya untuk kayu manis ada ya Disarankan hanya 1 sendok teh setiap hari Jangan lebih dari itu Temulawak tadi ya Temulawak tadi Tanya kalau temulawak Karena beliau mengkonsumsi temulawak Temulawak ya apa namanya ya Secukupnya ya Misalnya kayak Satu sendok Satu rimpang Apa satu rimpang ya Boleh tiap hari nggak sih? Sebenarnya kalau dia dalam bentuk fresh itu boleh Nggak apa ya Jadi berarti oke-oke aja ya Oke Baik ya Selanjutnya kita akan bahas lagi mengenai racikan Untuk orang yang mengetahui diare Katanya bisa mengatasi diare juga Tapi ada racikannya Nah ini dia resepnya kita akan bahas sesaat lagi Iya kita kembali bertemu Dan sekarang tadi kita akan punya bahas mengenai Tadi kayu manis ini bagaimana sih racikannya Supaya kita bisa mengatasi diare Nah tapi kita sekarang akan ada telepon interaktif Telepon-telepon kita bisa langsung konsentrasi Dengan resumber dokter yang ada disini sekarang Oke halo Halo dengan siapa dari mana Belong-belong dokter Ya aku denger suara telepon soalnya Ini nih ada ini ya Makanya ada suara telepon Makanya aku mau lihat Coba-coba Oke langsung kita angkat dulu Iya-iya Halo Iya halo Iya halo Halo ibu dengan siapa dari mana Dengan ibu Eva Ibu Eva dari mana Ditasik Ditasik Silahkan ibu Eva pertanyaannya Iya saya ini kan Kata dokter Kena kalium Kaliumnya rendah Iya Cuman saya kan gula darahnya juga rendah Nah apakah bisa dengan kayu manis Oke Terima kasih Silahkan dok Kalau untuk gula darah rendah Sarannya tidak disarankan ya Untuk mengkonsumsi kayu manis Karena salah satu hasil kayu manis sendiri kan dia menurunkan kadar gula darah Takutnya nanti malah hipoglikemi Iya Baik ini kaliumnya rendah dan gula rendah ini harus tanyakan juga Kadang-kadang asupannya mungkin kurang Karena kalau kalium rendah juga berbahaya Nanti bisa bikin argang-gungi ramah jantung Lalu bisa bikin kadang-kadang jadi kejang-kejang juga Jadi harus cek perisai kaliumnya berapa Kalium bisa ditambah dengan cara makan air Minum air kelapa dan lain-lain ya Nah terima kasih Bu Eva sudah tanya bersama kami juga sudah konsultasi Kita sekarang akan bahas dari tadi itu Tunggu oleh pemirsa juga Gimana gimana-gimana caranya Ini racikannya gimana dok untuk mencegah diare atau mengurangi diare Apa aja nih dok Untuk diare yang diperlukan yaitu Air dulu ya Air kita didikan sebanyak 600 mili ya Oke saya lagi panas ini sekarang ya Sebenarnya sudah panas Walaupun saya tidak bisa masak, masak air saya bisa Kemudian daun jambu biji Yang dibutuhkan adalah 5 Kita sudah potong-potong ya Sebaiknya harus di rajang 5 lembar daun jambu biji 5 lembar daun jambu biji Kemudian 1 sendok teh kayu manis bubuk 1 sendok teh kayu manis bubuk ya Oke silahkan dok langsung Ini langsung akan kita masak Jadi daun jambu biji kan bagus untuk mengurangi gerakan usus ya Karena kalau pada diare gerakan usus cepat banget Sehingga frekuensinya berkurang Ini perlu diaduk apa enggak nih Mendidih dulu baru nanti kita aduk Oh dulu baru diaduk ya Oke baik ya Oke ini saya tutup dulu kali ya Ya baik Nah oke Baik jadi minum maromon kayu manis ini katanya secara rutin dapat membuat kita awet muda Fakta peminta dokter Fakta ya karena Emang kenapa emang suka Aku mau maksudnya Belum juga awet muda-mudanya Tapi gembira dulu ya Oke jadi bisa Gimana dok itu fakta ya Fakta ya karena kan kayu manis mengandung antioksidannya tinggi banget Jadi itu bagus untuk Dan proses penuhan itu berasal dari antioksidasi tadi ya Stres oksidannya Tapi cara minumnya gimana dok biar kita tetap awet muda Gimana cara juga Boleh dijadikan topping ya misalnya suka ngeteh bisa pakai topping Atau konsumsi olahan-olahan juga bagus gitu Oh jadi sebenarnya kalau ini tuh gak apa-apa dok untuk jadi topping-topping gitu dok Boleh tapi sedikit aja ya Oh sedikit aja Jangan menemukan awet muda jadi kita kan ya Digadoin Itu gak boleh loh Dibikin lulur ya Dibikin lulur nanti jangan-jangan sama orang nanti Bisa dicampur madu Kalau untuk jerawat ya Oh jadi bisa ditaruh di dalam Di muka langsung bisa Oh begitu Nah tapi nih dok aku juga dengar-dengar nih dok Ini ya katanya nih Kita mengkonsumsi air kayu manis Atau misalnya rebusan kayu manis ini Dapat mencegah penyakit jantung Fakta atau mitos Oh ini dok Ini dok Dokter Dokter Untuk penyakit jantung mungkin sejati langsung ya Karena dia kan mempunyai efek untuk menurunkan kadar kolesterol Salah satu penyebab penyakit jantung kolesterol tinggi ya dok ya Jadi fakta nih dok Fakta ya Fakta Aduh dokter Vita hati-hati ya Oh hati-hati kenapa ya Iya kan ini kan sudah ada yang membantu biar tidak penyakit jantung gitu Mencegah tapi ya mencegah Memang dari juga tadi kan yang punya ada efek anti-inflammasi dan anti-oksidan juga sedikit ya Dan memang kan penyakit jantung serangan jantung salah satunya juga karena ada oksidasi juga Tapi memang sekali lagi sih kita mesti jaga juga Kalau orangnya merokok terus Kalau makan sembarangan sama aja boho sebenarnya Nah ini tadi mengenai tadi gula darah juga bagus ya Karena gula darah ini kan terkait dengan jantung juga Nah sekarang kalau misalkan orang penderita anemia Apakah dia boleh meminum air rebusan kayu manis ini? Anemia memang kasusnya belum ya Belum mitos ya itu kalau untuk anemia Oh mitos ya dokter ya Oh mitos ya Ngomong-ngomong ini baunya sangat merangsang sekali ya Merangsang nafsu untuk minum maksud saya ya Oh ini jadi ketika sudah matang ini kita bisa aduk-aduk Kita langsung tuang ya Oke langsung silahkan Ini ditunggu 11 ditunggu sampai airnya 150-300 cc ya Setengah dari yang tadi Kemudian nanti jadi 2 gelas dan diminum sehari 2 kali Oke Ini kalau air rebusannya bisa untuk awet muda Apakah uapnya bisa bikin awet muda juga ya? Ganti posisi mohon dong Ganti posisi Boleh gak? Atau apakah ada yang lain? Mau di sini? Kalau biar awet muda ya? Biasanya kalau misalkan kita setak nafas, asma gitu bisa ngebantu gak ya? Oke nah ini sudah mulai, jadi saya boleh matikan dulu apinya ya Boleh matikan dulu Oke Silahkan tolong digelas Ini Kristal udah gak sabar sekali untuk minum untuk menghalangi proses penuaan ya Ini untuk diare dong Tadi kan ada daun jabubiji Oke baik ini untuk yang lagi diare ya Berapa banyak sih kita boleh minum? Ini untuk 150 cc diminum 2 kali sehari Jadi 300 dibagi 2 ya 2 kali sehari Sebelum makan sesudah makan dong? Sebelum makan ya Sebelum makan Justru malah sebelum makan ya dong Malah gak takut sakit mah ya dong? Kalau misalnya, oh iya kecuali kalau misalnya ada keluhan mual atau nyeri lambung Iya Ini masih panas banget kayaknya ya Coba ditiup dulu dong kali Ini agak-agak menakutkan Udah lebih minum tapi ini panas masalahnya Ini bisa untuk mengatasi luka bakar juga gak nih? Kalau menjelaskan luka bakar ya Jadi panas-panas bisa melepuh nih Nah ini aku lihat ada jeruk ini gunanya apa nih? Taruh di sini apa efeknya? Oh enggak itu nanti buat batuk Buat batuk nanti ya oke Ya baiknya kalau batuk nanti cabut pakai ini bisa ya? Anti reumatik Anti reumatik juga bisa Oh jadi berarti sekarang memang ini kan ada efek anti radang Juga ada antioksiden maka tadi punya efek yang banyak tadi itu ya Oke baik ada tips ya bagaimana cara kita menikmati rebusan kayu manis ini Tapi dengan caranya optimal dan juga kita bisa dapat manfaatnya dengan baik Ya yang pertama kalau memang dia tidak punya keluhan mual atau nyeri ulu hati, nyeri perut ya Boleh sebelum makan diminumnya supaya penyerapannya lebih baik Ya baik dan cara direbus tadi juga ya? Ya direbus ya Baik, rebus dengan RMD di warung Udah tau kan caranya kan sekarang kan? Udah tau Ini dari tadi aku mojok nih nyatet dong Ah gitu manfa Nah bagi meminsah di rumah langsung aja praktekkan di rumah Karena bahan-bahannya kan cukup gampang didapet ya kan? Tadi kita sudah bahas untuk penderita diabetes Terus dia gitu diare Dan ternyata bisa untuk awet muda Itu akan aku praktekkan nanti setelah syuting Oh oke abis ini kalau gitu jangan ambil nyata aku tadi barusan ya Kita kaya manis aku Oke baik terima kasih semua Sub indo by broth3rmax